Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di sekolah dasar negeri Gunung Gadung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi tidak maksimal. Salah satu penyebabnya, yakni karena mereka harus belajar bergiliran dengan yang lain akibat kekurangan kelas untuk belajar. Akibat kekurangan kelas, kegiatan belajar mengajar siswa kelas 5 sekolah dasar negeri Gunung Gadung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menjadi tidak maksimal. Faktor penyebabnya, yakni ruangan kelas yang tersedia di sekolah tersebut hanya ada 4 ruangan. Dari 6 kelas yang ada sebelumnya, 1 ruangan sempat mengalami kebakaran dan hingga saat ini belum direnovasi. Sedangkan satu kelas lainnya sudah perlu direnovasi karena rawan ambruk. Kepala Sekolah Negeri Gunung Gadung, Nceng Sujana, membenarkan kondisi sekolah tersebut saat ini. Dikatakan Nceng Sujana, karena kekurangan ruang kelas, maka kelas 5 harus belajar bergantian, disesuaikan dengan jadwal pelajaran olahraga di kelas lain. Keadaan sekarang memang menyedihkan, juga untuk pembelajaran tidak bisa optimal, karena dengan bangunan sekolah yang bekas kebakaran, belum ada konfirmasi dan belum ada rehabilitasi sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan untuk ke depannya ada rehab yang datang, terutama untuk 2 kelas, yang 1 kelas 5 yang tidak punya atap dan tidak bisa dipakai, juga kelas 6 yang tidak memimpin untuk dipakai untuk PKBM. Untuk proses belajarnya sendiri mereka seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Untuk pembelajaran sekarang adalah pergantian kelas, terutama untuk pelajaran olahraga, anak-anak olahraga keluar semua dengan alat pembelajarannya, kemudian diganti oleh kelas 5, terutama yang tidak punya kelas, masuk ke kelas yang dipakai olahraga di luar. Enceng berharap setelah memenuhi semua persyaratan dan prosedur pengajuan renovasi, pihak dinas pendidikan Kabupaten Sumedang memprioritaskan pembangunan dan renovasi sekolah tersebut, karena sudah hampir 3 tahun lebih masih belum ada perbaikan.